Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher Setelah di video yang kemarin Itu kita coba flashing Handphone iPhone 8 Yang sebelumnya iPhone Di non aktifkan ya Sekarang malah iPhone tidak tersedia Ini membuat panik ya teman-teman Kalau dapati handphone iPhone 8 Dalam posisi flashing Malah menjadi iPhone tidak tersedia Seperti ini Lalu langkah apa yang harus kita lakukan Setelahnya Kita coba masuk lagi ke DVU mode Dan teman-teman bisa pastikan Setelah saya masuk ke DVU mode Handphone ini restart Dan ternyata masuknya ke Recovery mode ya Dan kita akan coba untuk Hubungkan iPhone 8 ini ke PC Kita buka 3U tools lagi Pastikan teman-teman download yang bukan versi beta ya Versi yang sudah Resmi ya Atau sudah officialnya Kita unduh lagi Kita download lagi untuk firmware iPhone 8 Pastikan koneksi teman-teman stabil Karena untuk firmwarenya memang besar ya Ini lebih dari 3GB sendiri Pastikan juga untuk kabel data masih terhubung ke PC iPhone tidak tersedia ya Seperti itu teman-teman Setelah kita flashing dan berhasil Tapi alhasil tidak bisa masuk ke menu Masuk ke recovery mode 3U tools sudah siap Kita coba percepat untuk proses downloadnya Dan setelah ini kita akan coba terapkan Firmware official dari 3U tools Yang bukan versi beta Pastikan teman-teman Kalau dapati kasus seperti ini Jangan panik Tinggal kita flashing Menggunakan firmware yang official ya Yang bukan beta maksudnya seperti itu Oke lanjut Verifikasi firmware sudah 3U tools lakukan Jadi tinggal kita download ya setelah ini Oh kok tinggal kita download Tinggal kita flashing ke handphone nya Kita tutup Untuk proses downloadnya sudah berhasil Kita pilih anti recovery flash Jadi untuk firmware sudah kita pastikan Kita download sudah ada keterangan download hijau ya Firmware sudah siap Kita checklist anti recovery flash ya Dan selanjutnya kita flashing Prosesnya sama seperti di awal tadi Jadi untuk proses flashing juga tidak ada perbedaan Hanya saja ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi Karena ada proses untuk formatnya Seperti itu Oke untuk proses flashing nya Saya akan coba percepat Untuk kasus kali ini iPhone 8 Coba kita flashing Ternyata gagal Malah menjadi iPhone tidak tersedia Selanjutnya di step kedua ini Kita flashing lagi Menggunakan firmware yang bukan beta ya Dan kita checklist untuk Anti recovery flashing Dan setelahnya kita flashing Masih dalam proses Ekstrak firmware Selanjutnya kita tunggu Untuk proses flashing nya memang lama Usahakan teman-teman Untuk koneksinya stabil Dan untuk kabel atau perangkatnya terhubung dengan baik Proses flashing berjalan Kita tunggu Saya akan coba percepat untuk proses flashing nya Terima kasih telah menonton Ya disini agak lumayan lama teman-teman Anti recovery flashing berjalan ya Ini handphone nya setelah ini Akan masuk ke Tampilan awal ya Tampilan bahasa seperti itu Tapi untuk proses Format nya belum selesai Jadi jangan putuskan Kabel iPhone nya Dari PC Karena untuk proses format itu sendiri Tergantung internal dari iPhone nya ya Ada yang memakan waktu Lebih dari Satu jam sendiri Untuk prosesnya Masih 97% Ini handphone dalam keadaan sudah hidup Jadi jangan teman-teman cabut Proses format nya Kita tunggu Handphone setelah semuanya selesai Baru kita setting bahasa dan yang lain Seperti itu Kita tunggu hingga selesai Oke sudah ada keterangan selamat The anti recovery flash sudah berhasil ya Dan kita akan coba Ini download nya sudah Kita masukkan Kita tutup Kita akan fokus di handphone nya sekarang Sudah ada tampilan Di setting bahasa dan regional Kita akan coba masuk Apakah Bisa kita lewati Untuk pengaturan bahasa Beserta iCloud ya Untuk iPhone 8 ini Bahasa kita pilih Bahasa Indonesia Atur secara manual Bisa kita masuk ke wifi Kita gabungkan wifi Kita lompati Kita coba untuk Persepat untuk proses Ini wifi nya malah tidak terhubung ya Coba saya hubungkan ke wifi yang lain Pastikan Iphone teman-teman setelah flashing itu terhubung ke jaringan Jadi untuk jaringan bisa Gunakan Tethering ya Ini malah tidak terkonek dengan baik Saya coba ulangi lagi Untuk proses Tautan wifi nya Tidak ada koneksi jaringan lagi Tidak stabil Jangan gunakan wifi yang tidak stabil Dan saya akan mencoba untuk Menggunakan wifi yang lain Oke saya tethering Sudah masuk ya Menggunakan handphone saja Menggunakan wifi ternyata malah Koneksinya buruk Kita coba untuk tethering handphone nya Pakai wifi dari handphone android Bisa kita lewati Untuk ID Atau verifikasi fingerprint nya Untuk kata sandi Kita lewati Untuk aplikasi dan data Juga kita lewati ya ID Apple nya Coba kita lewati Apakah akan terkunci iCloud Atau tidaknya Kita juga belum tahu Lupa kata sandi dan iCloud Bisa kita pilih Jadi kalau teman-teman punya cadangan Tinggal pulihkan ya Tapi kalau tidak ada cadangan Dan kata sandi Apple nya lupa Tinggal kita klik Atur nanti di pengaturan Seperti itu teman-teman Kita pilih setuju Jaga agar iPhone Anda Tetap terbaru Bisa kita Next terus ya Hingga masuk ke menu Semoga bisa Sampai ke menu ya Selamat datang Di iPhone Ya masuk Tanpa iCloud Aman jaya ini iPhone Untuk iPhone 8 Koneksi menggunakan smartphone Kapasitas 64GB Dan masuk ke pengaturan Ini bisa teman-teman Pastikan untuk ID Apple nya iCloud nya Tidak terkunci ya Mantap Oke akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe IMEI terdeteksi dengan baik Tinggal kita Masukkan iCloud Nantikan tutorial kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati